Jadi ini kalau kita mau mampir sholat ke sini, ini ada ibu-ibu yang emang pada duduk-duduk. Nungguin sendal aja, minta nungguin senang sendal ya. Ya, ini tersebar sih ikhlasnya ada yang ngasih ditambah nih, kalau nggak ada yang ngasih ya nggak apa-apa. Tempatan perbesar sehari kira-kira berapa? Nggak, tentu ya, kadang dapet, kadang enggak. Ini belum berapa ruang? Ya, pernah dapet uang 200 ribu, pernah ngereceki apa ya? Sehari itu 200 ribu? Iya, kadang-kadang banyak dapetnya dapet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih hari ini saya ada di? Oh, Cirebon. Oh, Cirebon. Ini dengan ibu siapa ini? Ibu Redmini, Ibu Nenti. Ibu Nenti sama Ibu Redmini? Ini kan saya baru kali ini lihat hal-hal seperti ini ya, jaga sendal gitu ya. Ini sudah berapa lama ibu? Baru ini. Baru ini? Baru datang. Maksudnya, hal kayak gini itu apa? Mulainya itu awal puasa atau selama lebaran? Sudah lebaran aja. Sudah lebaran. Sudah lebaran. Kalau lebaran-lebaran kemarin ada enggak? Enggak ada di sana. Eh, enggak ada, enggak ada corona sih. Enggak ada ya. Enggak ada mudik. Tapi dulu-dulu kalau enggak ada corona ada ini juga? Ada, ada. Soalnya saya, berarti saya baru kali ini berhenti di sini ya. Berarti ibu posisi tinggal di sini juga? Di posisi ya, sih. Di posisi ya, Cirebon dari sesuatu patok. Tinggalnya di kampung, di kampung. Oh, di kampung, di sesuatu patok. Jadi ini kalau kita mau mampir sholat di sini, ini ada ibu-ibu yang emang pada duduk-duduk sini. Jadi lungguin sendal aja, minta lungguin anak sendal ya. Iya, terus kalau seikhlasnya ada yang ngasih tampani, kalau enggak ada yang ngasih enggak apa-apa. Kalau yang ngasih terima, kalau enggak ada yang ngasih enggak apa-apa seikhlas, saya kan terima gitu. Kalau yang ngasih terima, kalau enggak ada yang ngasih enggak apa-apa seikhlas, saya kan terima gitu. itu yang terbesar kira-kira berapa orang ngasih itu paling besar lima ribu Rp10.000 ini dari jam berapa sampai baru-baru datang biasanya biasanya sih pagi pagi sebuah sampai sampai isa kayak gini tuh pendapatan perbesar sehari kira-kira berapa selama ada pernah sehari nggak dapet sama sekali pernah pernah berarti emang rezeki mungkin sehari 200.000 iya kadang-kadang banyak dapatnya dapat banyak bunganya Oh gitu ya berarti ini ini maaf ya ibu-ibu ini muslim ya iya muslim nah makanya sebelum apa kayak gini kegiatan suat doha dulu paginya masih dapat lebih banyak berarti ini biasanya nanti paling kira-kira sampai lebaran keberapa ya lebaran keberapa sih ya seterusnya seminggu-seminggu selama masih ada orang mudik balik ya kemarin mudik kemarin Oh tapi harusnya harus bareng ya kalau semudik kan mungkin ada di sana ya Oh ya seminggu paling kepas inilah demi sesuap nasi kawan-kawan ya namanya kita harus saling berbagi ya berbagi jadi yang lewat di sini daerah Cirebon ya ada mushollah jangan takut-takut langsung aja ya taruh sendalnya di sini gitu ya nanti ikhlas seikhlasnya kata ibu seikhlasnya ada yang ada yang nitip nggak ngasih juga ada ada yang mau ngasih ada yang ngasih 500-400 saya terima Pak kalau ada yang nggak mau nggak usah saya takut cuma sayangnya berat bandel apa ya diberesi kan nggak ngasih nggak papa nggak jualan nggak papa saya nggak jualan kok nggak maksa bapak ngasih terima bapak nggak ngasih nggak apa-apa itu saya enggak 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 ada yang mau maksa ya ada Pak cuma kita ini dukut di ada berdia berani apa ya kalau nggak itu langsung dimasukin pasti katanya bener masih plakantong plastik abu bapak masih hilang apa ya kadang-kadang mudik kemaning pak sama kononku ketuker dia bahaya kalau kita emang bodoh ya iya 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 ini jadi memang bener ya apa ya niatnya soalnya yang penting ikhlas sehingga ada yang maaf ya bu bang nganasih nggak papa kamu kamu enggak nonton yang banyak ya Bu karena gitu ada bahwa ya sama orang tuh beda-beda Oke jadi yang penting ikhlas dan halal ini kan halal Bu yang saya ada yang ngomong Bu lincah banget ya ngambil sih ya Pak setelah sekali sepenting aja nyolong iya Bu bener-bener bagus ya semoga gede rezeki ya Bu Amin Pak ngomong selamat bapain jalan sungguh selamat ya makasih ya iya ini jemi ini ya nggak nggak maksa ini musiman ya nggak berarti kalau pas tidak ada kegiatan gini berarti kerjanya apa di rumah tangga di rumah aja ya penuh kerja rumah tangga Oh asisten rumah tangga iya ya jadi itu sekut sekilas lah kawan-kawan jadi inilah kegiatan ibu-ibu ini cuman mengisi waktu emang ini rezeki musiman mencari rezeki musiman di saat lebaran mungkin nanti ada lebaran aja ada gini lagi kalau lebaran aja ya enggak ada jadi memang lebaran Idul Fitri aja ya seperti ini ya ya moga-moga ibu-ibu semua ini dapat rezeki yang banyak ya semua yang naruh ini dengan ikhlas ngasih semua kan ya dengan ikhlas yang atau ketakutoh dengan mengasih sedikit sekelumit ya dengan ibu-ibu ini tidak akan menjadi miskin buat kita semua ya kan gitu kita akan semoga yang ngasih nanti juga akan ditambahkan rezeki nya ngeten ibu ya Oke terima kasih ibu-ibu sebelumnya saya mau izin ini nanti saya upload di YouTube ya di YouTube namanya YouTube Mas Mugi ya Mas Mugi saya Mas Mugi Oke terima kasih ibu-ibu nanti ini saya upload terima kasih atas ngobrol-ngobrol sebentar aja ya matur suun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam